Terima kasih teman-teman yang selalu setia mengikuti channel saya ini Selanjutnya kita masuk pada tahap kedua dari penulir BPDB online yang masyarakat Sekarang kita langsung saja kita masuk di Google Formulut A atau di Google Drive kita Google Drive Oke sekarang kita sudah di Google Drive Kita buka folder tadi yaitu BPDB Sonasi Kemudian kita buka formulir BPDB Ini adalah formulir BPDB yang kita sudah bila tadi Selanjutnya yang kita buka juga adalah Di semua isian dari Google Formulut ini sekarang sudah masuk ke dalam Selanjutnya kita akan melengkapi spreadsheet Agar bisa berkomunikasi juga dengan template pendaftaran Kita buka juga template pendaftaran Ini adalah yang akan kita sesuaikan Seperti ini Tempel Oke Ini kita sesuaikan nanti ini ya Ini disesuaikan saja Ini disesuaikan dengan nama yang ada di dalam spreadsheet Untuk nomor pendaftaran di spreadsheet ini belum ada kita lengkapi Kita tampak dulu kolom ya Kemudian kita buka formulir BPDB Nomor pendaftaran Ini kita copy Nomor pendaftaran dulu ya Nomor pendaftaran Ctrl C Masuk disini Kita ctrl V Ya Kemudian kita entar Nah teman-teman jika ingin mengedit atau membaca permula ini Ya ini nama klinya nomor pendaftaran Ini bisa diganti ya Secara teman-teman Ini juga bisa diganti Ini juga bisa diganti Dan bukan pendaftaran Ini juga bisa tambahkan Grasbendam Oke Saya ada Nah Nomor pendaftaran Sekarang sudah jadi Kemudian untuk tangga pendaftaran Untuk tangga pendaftaran triangle pendaftaran Metrol C Masuk disini Setelah sudah jadi Selanjutnya untuk foto Tentang aku 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 ada adi habi ingat adi foto ini yang akan kita pindahkan ke dalam foto URL ya ke dalam kolom ini kolom adi nanti tapi ini kita ganti menggunakan ini diselesaikan dengan formulir teman-teman tidak mutlak bahwa di saya abe teman-teman juga pasti abe lah karena itu sesuai dari isian ya makanya otomatis mengarah kepada kolom abe ini punya foto yang ada di kolom abe foto kolom abe supaya bisa ditampilkan di tetap nantinya oke selanjutnya spritz kita sudah jadi jadi kita membuat autocrat ya teknik pangayah kemudian pilih autocrat kemudian berbicara tentang autocrat setelah teman-teman sudah ada semua bagi yang belum 100 klik dapatkan ya dapatkan iPhone ini bagi yang belum dapatkan iPhone setelah itu akan muncul autocrat di sini sekarang statusnya terinstall ya bagi teman-teman yang belum punya ini sisa dikali saja autocratnya kemudian install ya begitu saja karena kebutuhan di laptop ini sudah ada maka saya pilih pengayar kemudian autocrat kemudian pilih launch atau open oke autocrat kita sekarang sudah terbuka dalam firstloading kita klik new job nama dari autocrat ini misalkan ppdb klik new job nama dari autocrat kita ingin menggunakan template ya ingin menggunakan template kita coba ke template kita kita cek juga apakah sudah sama ya namor dan siswa 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 ya semuai foto well nama sekarang kita klik template yang ini ke dalam atau klub supaya bisa kita klik memiliki ini yang awalnya akan muncul ya yang pertama tetapkan kamu bisa nih untuk url kita isi 5G sintet pasal sesuai 100 dan nomor kedaptaran masih masuk kemudian kendaftaran masuk kemarau masuk, kemarin melingkat masuk, pasal sekolah masuk, asal sekolah JPOD, ini perlu masuk, kita bisa pilih manual, pasal sekolah JPOD, disini serta masuk, kamu bisa masuk, klik dia masuk, kita bisa menikmati, lama orang tuas, alamat, alamat, alamat orang tuas, alamat, alamat, alamat orang tuas, kita klik next sekarang di file setting ini kita atur penama dari file ini nantinya yang akan terkirim ke peserta didik melalui lumayan misalkan gitu seperti bentuk misalnya ya ini kita sarang kita sarang oh ay is is nomor pendaftaran pasti kan sama ya tipe dari file ini nantinya apakah dia Google Docs next folder ppdb sonasi bukti pendaftaran jadi kita pakai bukti pendaftaran ppdb sonasi artinya file-file dari template pendaftaran nanti akan masuk di dalam sini ke dalam inti pendaftaran jadi bagi paniknya akan mudah untuk mengetahui bahwa siapa saja yang sedang berlaku next, next disini kita pilih next ya next, next share docs, kita pilih yes kita share dalam bentuk pdf ya kemudian ini dikirim kemana kita masukkan tag nya kita isi lagi disini misalkan ini ucapan kita kita masuk di email peserta ini terima kasih telah mendaftar silahkan dan cita bukti pendaftaran dikirim kembali kata bukti pendaftaran ini dan digunakan pada saat pendaftaran pulang kita pilih next run of trigger kita pilih yes yes kita pilih save, simpan, saving job, sekarang sudah dalam prosesnya, selanjutnya kita jalankan oke demikianlah cara untuk menghubungkan spreadsheet dengan google dokumen seperti ini saja jadi sangat mudah sekali teman-teman sekarang saya tepask aja sekarang kita lihat kita masuk ke video isurasi oke ya baik teman-teman sekarang kita ke tahap uji coba tapi sebelum kita uji coba kita cek dulu formulirnya kita buka pop sekarang kita apakah sudah benar semua oke selanjutnya kita buka google drive kita kita pastikan bahwa folder ini dan folder ini sudah tersharing kita pastikan ulang kita klik kanan kemudian kita klik bagikan setelah itu kita klik ganti siapa saja yang memiliki link editor ya pastikan disini video nya oke yang ini juga kita klik kanan klik bagikan klik ganti siapa saja yang memiliki link kalau disini masih tertulis per akses dia saja kita ganti dengan klik klik sekarang sudah jadi kita uji coba kita uji coba pemenuk kita kita klik klik nama email effort isi formatting rumah tengok 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 ya sekarang fotonya sudah masuk ya seperti itulah teman-teman bagaimana cara membuat formulir BPDB online berdasarkan dari permendiput terbaru permendiput terbaru yang saya fokuskan selanjutnya yang yang perlu teman-teman perhatikan kebanyakan masalah ada di foto ya di awal tadi kita sudah lihat bagaimana tahap lebih coba jadi masalah ada di Google Drive Mestikan di Google Drive ini kita sudah apa sudah bagikan semuanya ini sudah aktif semua saya perhatikan ulang caranya bagaimana untuk memastikan ke kanan bagikan kemudian klik ganti sini kita pilih ini ya dengan selesai pastikan ini ada ya ini seperti itu kemudian yang berikut adalah bagaimana menghubungkan spreadsheet ini spreadsheet ini ke template bukti pendaftaran ya kan oke sebelum itu saya sedikit membahas tentang template ini teman-teman ini diselesaikan saja di sekolah ini bisa diganti ya ini pendaftaran ukurannya bisa diperjelas lagi ini kan 14 sekitar 12 sebelumnya kita perkecil juga sepuluh misalnya nih ini TKT email yang sama di eh mbak di spreadsheet dan sekasi nama lengkap otomatis disini juga nama lengkap cari nama lengkap ini oke sekarang kita ulang di auto-crap atau teman-teman teman-teman bisa putar ulang nanti di bagian kerapnya ya intinya di bagian kerap ini adalah pemilihan eh teks merahnya seperti disini foto UR otomatis disini foto UR juga oke setikan disini terpilih ala imam kemudian di nomor pendaftaran ini nomor pendaftaran ini harus selamat oke hanya seperti itu di auto-crap ya sekiranya ini sangat mudah ada sisa konsentrasi dari teman-teman dalam pembuatan formulir seperti ini ya kan intinya selalu sila fokus pada di spreadsheet ini jika ada tulisan invalid seperti ini invalid image seperti ada masalah pada gambar ada masalah pada gambar mungkin masalahnya bisa dicek satu-satu ini atau bisa dibaca disini ini akan kelihatan di sini makes it public ya kan pastikan ini ada di publik ini ya ada masalah selanjutnya teman-teman kita ke tahap akhir yaitu membuat link membuat link link inilah yang akan kita bagikan kepada calon peserta didik atau kepada orang tua peserta didik atau kepada teman-teman di teman-teman Anda ketika ingin men-share apakah itu lewat Facebook atau melewat WA maka link inilah yang kita berikan caranya bagaimana membuat link ini dikirim setelah itu kita pilih disini ini ya tautannya ya klik saja kalau ini dibaca ini ini kalau ini kita bagikan kepada seseorang otomatis agak susah tidak susah dibaca ini karena terlalu panjang ada cara yang terbaik yaitu memperpendek link kita perpendek linknya kita buka sebuah web yang menyediakan fasilitas untuk memperpendek link namanya sgd salah satunya ada sgd bit.ly kemudian tini url saya agak suka di sgd ini coba kita mendaftar dulu kita masukkan email misalkan disini saya pakai ini komputer gmail.com data oke selanjutnya kita tambahkan tautan yang kita sudah copy dari sini ke dalam sini kita tautan pasti saja kemudian sementara berproses jadi sekarang sudah pendek jadi HD umum apa kita ingin ganti lagi supaya jelas kita ganti kita tautan sgd updb solasi solasi atau teman-teman bisa ini diselesaikan saja ya updb smt 6 10 saya klik kita tunggu prosesnya iya sekarang sudah selesai iya inilah ya yang kita bagikan ke melalui media media sosial atau kepada teman uh untuk mengisi formulir pendaftaran yang ada di google formulir coba kita tes kita buka brosr yg lain kita buka disini ya saya pastikan saja adil ini sekarang sudah masuk yap Berhasil Demikianlah cara membuat pengulir PPDB online Berdasarkan Permendikku terbaru Terima kasih Selamat menikmati